Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian Di vlog gue kali ini teman-teman Gue mau review Satu motor yang Ini owner-nya living legend nih Di per KZR-an nih Jadi, di depan gue ada Udah pasti tau lah ya KZR 125 tahun 2013 Kalau gak salah, ntar gue pastikan Tapi yang paling menariknya Dan ini gue udah bisa pastikan Jadi pas gue tadi tanya Bore up apa enggak? Umumnya orang biasanya bore up ya kan? Tapi ini swap engine Gokel Jadi Pasti pada penasaran Stay tune, jangan kemana-mana Kita sinematikan dulu Oke guys Kita udah bareng ownernya Mas Ucu Gokel Ini living legend nih Iya kan? Masih baru lah Baru 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 nongol Nah, udah gak mungkin lah Oke, jadi kalau misalnya yang Udah berkecimpung lebih dalam Di per KZR-an Pasti tau lah Mas Ucuplah Dari Sinting Gerech 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 Mas Ucuplah Ini Tapi jangan kita bahas tuntas ya Ntar pada bubar langsung Yang udah pada Nyiapin kacang sama kopi Berkentang 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 Tapi bener ya Ini Mas, gue pengen Sosok lu lebih mendalam nih Buat para temen-temen Mungkin yang juga masih ada yang newbie gitu kan Yang pastilah ada yang nonton Baru nonton juga Kira-kira Mas Ucup ini Sebenernya Mulai kapan Bermain di per varioan Share sedikit dong Mas Kalau gue pribadi sih Untuk main di Matic Sejak 2015 Tapi Tapi untuk di vario itu Baru Baru ya Baru sekitar 2018 Sehabis covid Oke 2018 ya Oke Kita gak mau bahasin terlalu lama-lama Terus lah ya Mas ya Kita bernostalgia terus Kita bahasnya sekarang nih guys Biar langsung Sat-sat aja kita Jangan banyak bahasa-bahasi Jadi Warna dulu Mas Ini masih biru gak sih Mas Hitungannya Jatuhnya silver Kalau kata tuang cet Ini mah ke silver Ke silver ya harusnya Tapi kalau Kena cahaya terperik Jadi putih Jadi putih ya Jadi putih Oke Nah Dari budget Mas Kalau misalnya Untuk warna yang Ripen kayak gini Saat itu lu berapa gak Kurang lebih ya Ya Ini sih sekitar Runden 1,5 kemarin 1,5 ya Kurang lebih ya Termasuk oke lah ya Tapi ini bagus banget loh Ini beneran bagus Gue gak bisa bahasin Beneran Ini pun belum di Sending Poles Belum di Sending Poles ya Masih bawaan dari tukang cet Oke Belum di coating Belum di apa-apain Masih bawaan Basah becek banget sih Oke jadi kalau Ripen segitu teman-teman Terus kita Ya kita pasti Kulik yang lainnya juga nih Mas Kita langsung Bedah secara menyeluruh Sosok legend dari Mas Ocum nih Kalau perkarbonan dulu deh Mas Perkarbonan udah pasti di Visor ya Terus Eh ini jubutnya Visor bukan Visor Visor ya Visor Dasi Dispido Behel Behel Memang printeran kaki-kaki lah Ya Cover sensor Terus Aduh ini Stop lamp Stop lamp ya Belakang Nah perkevlaran Budget berapa Masih itu keluar Full itu Hampir 3 ribuan 3 ribuan ya Kurang lebih ya Oke Terus Dari Sisi perlampuan S&Dajal udah pasti Terus Lampu utama Ini speknya Ice Gen 2 Ice Gen 2 ya Terus kalau Spockboard bawaannya ya Justru yang Light out Malah kadang-kadang suka Ganti Entah yang new Atau justru pakai yang ini Mas Kayak punya si Mas Andika Yang tadi Kemarin gue review terakhir Itu karena kompor Oke Kayaknya cakep nih Pake ini nih Cobain dah Tapi emang beneran cakep Begitu dipakai Mas Ucup mau udah lah Pasti aman Ide Mas Ucup Pasti top Oke Kita turun ke area Bawah Bawah Pengereman Terus juga seputar ban Pengereman dulu deh Mas Apa nih mas Pake boleh siar nih Temen-temen Agak keser dikit Mas ya Biar bisa Untuk bawah Paling gue sih Preferinya ke Samurai Karena Lebih simple aja Dan gak kepakeman sih Untuk ke disc Paling disc TDR Tadinya sih Biner Cuman berhubung Bosen aja Upgrade ke TDR Upgrade ke TDR Mas ya Oke Eh piringan berapa sih Mas ya sekarang Piringan tuh resnya 800an 800 ya Lumayan ya Sama kayak winner sih Sebenernya Mirip-mirip ya Oke Kalau Nisin Samurai sih Harusnya 8,5 juga ya 8,75 8,75 ya Udah sama bracket ya Udah Udah ya Bawaannya besi Emang udah bawaannya Oke Terus juga Selang rem TDR Terus Bracket Selang rem KT Oke KT ya KT Eh KT Oke Terus Swap to park 6 ya Swap to park 6 Eh ini down size gak sih Mas Ini down size sendiri Down size sendiri ya Iya Iya lah Orang mekanik legend Pas dia aman Tapi down size turunan berapa cm nih Mas Cuman sekitaran 1,5 cm Karena buat ngejar look 1 Daily 1 Tapi tetap nyaman juga ya Mau dapet tengah-tengah nih guys Oke terus dari Ini velg pake apa Mas ya Ini velg Kayaknya terakhir ketemu gue gak ini ya Dulu kan masih Daytona Daytona bener Berhubung sekarang zamannya Lagi bintang-bintang Ya ya Ikut lah coba S&C-s&C Pakai S1R ini S1R ya S1R ya Oke Berarti udah harusnya 1,9 Eh 2 jutaan kali mungkin 2,5 Eh 2,5 ya Mas ya Oke Berarti area depan Ini emblem Titanium Ini balut-balut Titan Ini berarti mah racunnya si Mas Handika tadi juga Si Mas Ucup Kita cuman pake kompor sih Kompornya iya Tapi emang cakep sih emblem Titan sih Kurang lebih berarti Sepasang depan belakang berapa Mas 300 kali ya 300-an Namanya kecil-kecilnya ya 400 enggak pake Oke Terus Area pengereman yang di atas Area cockpit RCB S1 ya Mas S1 kan kiri Oke terus pion klik Tutup kevlar Pasti Mas ya Iya Oke Ini Mas Handgrip ya Handgrip domino yang Biasa-biasa aja Domino yang biasa Oke Terus bandul ini Mas pake apa? Bandul ini dari bikers Model 2015an lah Oke Cuman dilunturin doang Oke terus Kita lanjut ke Area Mana lagi nih Mas Bertin ya Biar gak lompat Oh Paling Apa Kiles Kiles lah Kiles Beli di Danu Danu udah pasti Mas Yudi lagi pasti yang pasang ya Yang masang Mas Yud Mas Yud Budget berapa Mas Kiles? Maren itu Kiles sekitaran 2,9 Udah include masang 2,9 udah include masang ya Oke Original Vietnam Rekom lah Kalau Itu barangnya Mas Danu lah Terus Paling ya voltmeter sama RPM Eh iya Voltmeter sama RPM RPM ya Model jaman dulu tapi Bener Tujuannya Banyak yang tanyain nih Iya bener Fungsinya buat apa tuh Mas? Kira-kira Biar Kebaca Akinya mesin normal apa enggak Kalau RPM Karena motor ini Enggak standar-standar banget Betul Buat nyari Asalerasi aja Oh Untung-untung buat pajangan lah Betul Budget berapa Mas? Dulu ini beli sekitaran 3,5 3,5 ya Barangnya tau kan? Barangnya tau Kalau nginstalasi lu sendiri Curang Curang Oke terus Eh ini Keliatannya spell ini Ini apa yang nyebutnya ya? Gantungan barang mah yang biasa-biasa aja Gantungan barang yang biasa-biasa aja ya Ngejarnya ngejar kuat Ngejar kuat Tapi kan warna Ini kayaknya dicat lagi ya Bawaan Bawaan ya Oke bawaan silver Oke terus kita lanjut Kaling ke belahang sih udah gak ada Ya standar kalau Apa? Karpet Karpet Wajib Sudah pasti wajib Biar lebih rapi Jok nih Mas Ini jok orinya Atau memang jok baru terus dipapas atau bagaimana? Ini jok basicnya somjin Oke Tulangnya somjin Original dari Thailand Dibalut Full bikin ulang Dibikin attack Targetnya apa Mas? Sampai dibuat sedetailnya Ngejar diameter busanya Biar makin banyak Makin empuk Biar makin banyak Makin empuk Tapi minusnya gak bisa ada helm Oh iya sih Ini empuk banget Ini gue Gue cuman tangan lagi Ini empuk banget ini Pokoknya berasa di sopa dah Iya bener-bener Berasa di sopa Cuma jangan sampe tidur loh Mas Tidur terlalu Pernah tidur lagi Oke Ini budget berapa Mas? Satu ini Mas? Gara? Beli papannya aja Itu sekitaran 3,5 Second karena Ngebikin joknya di Om Coki Itu sekitaran 7,5 7,5 ya? 7,5 sampe 800 Oh kurang lebih berarti Satu komaan dong ya Satu koma satu ya Lumayan ya Lumayan Kekatannya sih B aja Cuman dipakainya emang nyaman Tapi ini emang enak sih Tadi gue Patongan gue Tangan gue aja Oke lanjut lagi Ini behel tadi Udah kevlar ya Behel kevlar Tadi total juga Sekian udah disebut di awal Terus juga Dari sebelah kiri Kirian lah Kita coba mulai bedah nih Mas Ini cover CVT Ini airblade ya? Airblade Airblade new ya? Dulu itu Masih pertama-tama kali airblade keluar Saya beli Oke Terus Kalau di Airblade ya emang bawaan ya? Bawaan Ini juga ada stiker Tim Palkor nih Tim Palkor jaya-jaya-jaya Terus air filter udah velocity juga nih ya? Area shock Pakai Y Wah ini lumayan ini YSS G-Sport G-G Bukan G-string ya Jangan G-Sport ini Berbeda cerita Oke Berapa bajet Mas? Dulu 2,7 di DRD 2,7 Sekarang 3,5an Mas Tau gue 3,5 Belum pernah ngecek lagi soalnya Kurang lebih Tempat sih pengen ngelirik yang GTX Tapi ini ngangkat dari baru berarti ya? Baru Dari baru Dan sampai saat ini masih oke ya? Masih Airblade jadinya Hager Hager ini pake airblade ya Mas ya? Airblade yang old Airblade yang old Terus Kenapa gak yang new Mas? Kenapa yang gak new? Banyak yang nyuruh Kenapa gak new Mas? Karena kalau new itu terlalu ngetrill Dari itu pendek Kotoran masuk Ya udah jawabannya pas itu Sebenernya gue udah tau itu Tapi biar langsung narasumber yang menjawab Oke terus di Ya kalau Apa Teman-teman bisa Lihat di rollnya nih Di reservoirnya juga ada di kevlar Terus Ini pake Kami pake original Oh ini justru gak original ya? Original Cuma di putih kevlar Tapi kan dia aslinya Nutup Di custom dikit Custom dikit Oke Nah kenal pot Pake CMS CMS Gen 1 CMS Gen 1 Ngangkat dari baru atau? Dulu beli sekitaran Satuan Satuan Terus Juga Enmuffler Pake Ini enmuffler Original Dari Dano Original dari Iya Terus lanjut ke Extra fan Extra fan pake apa nih Mas? Extra fan pake punya KTM Oh extra fan Punya KTM ya Mas ya? Punya KTM original Bikinannya Menyetretro dulu Oke Tutup radiator Mas? Itu pake punya Jax Punya Jax? Jax Meraknya Jax Udah lama sih Udah lama ya Udah lama ya Oke Berarti sekarang kita Masuk bahas permesin nih Mas Ucup nih Oke Ini menarik nih Jadi Mas Lu kan Apalagi ya Yang sudah Yang bersangkutan Yang memang Yang langsung Ini ya Dokternya Jadi Emang Recom ya? Maksudnya Apakah berbahaya atau enggak Misalnya gitu Atau ada hal-hal lain yang mesti diperhatikan Kalau misalnya nge-swap engine gitu? Kalau gue sendiri ya Dibanding kita Bore up Konsekuensinya kan Ada pasti kan? Namanya bukan standarisasi Betul Ketauan Lu beli mesin 150 Dipindahin Kalau diperhatikan sih Kalau selama partnya baru Itu tinggal pasang PNP? Berarti mas Kayak beli motor baru Dah taruh udah Enggak pakai Oke Berarti bisa dibilang PNP lah ya? PNP PNP ya oke Enggak ada yang perubahan Enggak ada yang perubahan Jadi cuma ngambil basic dari motornya Rangkesnya doang Iya Fullnya udah full ke 150 Dalamannya Terus Berarti kalau misalnya Yang saat ini Kan tadi lu juga sempat Pass off the record mas Sebelum kita Apa namanya Udah mulai start vlog kayak begini Ini Kiporno juga gitu kan Kiporno Kiporno Jadi dengan spek yang Sudah di swap ini Ini di Kiporno lagi nih ya Kiporno lagi Jadi di Satu Kan ini udah full standar VEGO Iya Namanya manusia ya kan Bisa gak coba Nolkan nase ganti Racing-racing Kiporno tuh maksudnya Kirian Porting Nolkan Jadi itu Dan lu merasanya memang Dari segitunya udah cukup ya mas Dengan setelannya sekarang Yang di sebut Kiporno ini Udah cukup Udah lebih udah cukup ya Buat daily tuh udah cukup Buat daily ya Kencangnya dapet Iritnya ya lumayan lah Karena ini Targetnya satu lagi Buat daily ya Mas yang paling pentingnya Mas Ucup terakhir buat Para temen-temen pengguna KZR 125 Di luar sana Ada kesan-pesan gak nih mas? Gitu Pasti Oke jadi itu aja temen-temen Konten gue kali ini Bareng sama Mas Ucup Dan KZR 125 nya Dan Setelah ini Gue bakal masih terus lanjut Konten-konten Jadi stay tune terus Jangan kemana-mana Subscribe Dan pesen gue masih tetap bersama Buat temen-temen luar sana Stay health, stay safe And bye bye Sub indo by broth3rmax